Halo guys, IRP Studio Tutorial disini Cara mudah transfer pakai flip pertama kali terbaru Oke, untuk tahun ini tuh ada update lagi guys di aplikasi flipnya Pastikan di update dulu ke versi yang terbaru Oke, pertama kamu harus memilih rekening tujuan dulu Ini setelah dibuka aplikasinya, kamu klik dulu rekening tujuannya Mau bank apa, ini bebas ya, terserah Asalkan dari daftar banknya itu tersedia di flip Nah, karena ini akun lama, jadi disini ada saldo Biasanya saldo dari kode unik yang dikembalikan Kalau untuk pertama kali, kamu klik yang disini Ada transfer Pilih aja yang rekening bank Nah, kalau disini, kamu pilih yang tujuan baru ya Anggap aja semua ini gak ada guys Kita klik yang tujuan baru Nah, ini adalah bank tujuannya nih Mau transfer kemana Kalau aku mau coba ke legend news Terus disini, masukkan aja nomor rekeningnya Nomor rekening tujuan ya Terus nanti klik Check rekening sebelah sini Nanti dia akan mengecek nomor rekening Dan rekening tujuan ditemukan Terus dia bakal langsung masuk ke halaman seperti ini Kamu langsung masukin aja disini Ini mau transfer berapa? Minimal 10.000 Keperluan transfernya ini bisa diisi Bisa juga gak guys Kita klik aja lainnya Yang ini ya, lainnya Terus catatannya tuh dikasih nih Misalkan untuk pembayaran apa gitu Kalau aku ini untuk Kayak gini Kita klik lanjutkan Nah, ini pastikan detailnya udah bener Ini nama penerima Nomor rekeningnya Biayanya gratis ya Terus disini jumlahnya Terus disini tulisan atau catatannya Lalu klik lanjutkan Nah, disini kamu pilih metode transfer nih Misalkan pengen pake BCA Pake saldo Ataupun pake metode lainnya Kalau metode lainnya Bisa pake virtual akun Ataupun rekening bank lain disini Nah, pilih pake yang mana Mau transfer pake mana Misalkan kalau aku mau pake BCA Jadi klik aja yang ini Lalu klik lanjutkan Kalau disini ada pake promo Bisa dipake guys Cuman disini belum ada promo Yang bisa dipake Kalau disini klik lanjutkan aja Nanti dia bakalan memberikan Nomor rekening harus kita transfer Dari bank yang sama Dengan jumlahnya harus sesuai Dengan 2 digit terakhir guys Kita salin dulu Lalu masuk ke rekening Yang mau kamu pake Misalkan aku mau pake BCA Ke jenius tadi ya Kita klik disini Nah, ini rekening tujuannya Dari flip Kita klik jumlahnya Harus sesuai dengan yang ada Di flip Jadi disini kamu klik salin Lalu masukkan disini Beritanya jangan diisi Gak apa-apa Atau catatannya gak isi Gak apa-apa Kita klik send Nah, kita klik oke Lalu masukkan pin Ini tergantung ya Dari bank pengirimnya Mau pake apaan Karena beda-beda Ini pake BCA kayak gini guys Kita klik oke Lalu disini jangan dulu di oke Kalau bisa di screenshot aja dulu Lalu di flipnya Kamu klik yang saya sudah transfer ini Nah, dia tuh bakal menunggu 10 menitan Cuman kalau udah Melebihi kuota per bulan Itu nunggunya 25 menit Untuk yang versi gratis Sebenernya kalau udah Sebenernya kalau udah Melebihi batas Juga masih bisa transfer Cuman bayar Sekitar beberapa ratus gitu Nah, dari sini Hanya dalam waktu 1 menit Kurang lebih ya Tergantung dari banknya Cuman maksimal 10 menit Dia bakalan bisa terproses Ini kalau udah di screenshot Buat jaga-jaga Kamu bisa klik oke dulu Kayak gini keluar Bentengin di flip aja disini guys Ini biasanya dalam beberapa menit aja sih Nah, udah berhasil ya Dia bakalan seperti ini tampilannya Transaksi berhasil diproses Nah, kalau kamu butuh bukti transaksinya Disini klik bagikan Nanti dia terkirim ke beberapa media sosial Misalkan WhatsApp dan lain-lain sini ya Kalau nggak mau Tinggal diunduh aja Terus kalau pengen lebih cepat Di screenshot aja disini Udah berhasil Ini udah terkirim Ke rekening tujuan Nanti untuk saldo yang Barusan kan 2 Ada lebihnya ya Kode unik Dia tuh masuk kesini guys Masuk ke coin flip Coin flip adalah total Dari refund transaksi gagal Kode unik transaksi Dan cashback Nah, jadi dia bakal masuk kesini Terus bisa ditarik ke rekening bank Oke, semoga info ini bisa bermanfaat See you on the next video And bye-bye Kode unik transaksi gagal